Oke ini ada penawaran orderan kurir ya teman-teman Kita tunggu saja kita diterima atau tidak Nah kita diterima di akun yang kedua ya Dan ketiga akun ini Masurum 33 Oke teman-teman kita dapat orderan go ride ya Jemputnya di jalan Walandamara Mis Dan antarnya di jalan Lumi Murud Kita chatting saja Dan kita langsung menuju ke titik penjemputan Jadi orderannya ini masuk di akun yang ketiga ya teman-teman Ya halo teman-teman Selamat datang kembali di channel youtube preferojo Channel yang membahas info seputaran transportasi ojek online Dan di video kali ini Saya onbeat lagi di aplikasi transportasi ojek online InDriver Dan saya menggunakan tiga akun InDriver Di akun pertama saya menggunakan versi Aplikasi InDriver Aplikasi InDriver Autobeat Auto Cocol Dan Auto Lelang Yaitu versi 5.35.0 Dan di akun kedua saya menggunakan aplikasi InDriver InDriver versi 5.36.0 Dan di akun ketiga saya menggunakan aplikasi InDriver versi 5.38.0 Dan untuk versi 5.35.0 Dan 5.36.0 Saya sudah share ke teman-teman ya Dan sudah mengupload videonya Dan Untuk versi 5.38.0 Nanti Saya kembali akan Share ke teman-teman Bagi teman-teman Yang ingin menggunakannya Dan bagi teman-teman yang tidak ingin menggunakannya Tidak ada paksaan Dan seperti biasa Aplikasi versi 5.38.0 ini Mode online Autobeat All Area Yaitu Bila di kota teman-teman Masih belum support fitur Autobeat nya Maka Teman-teman Bisa mengaktifkan Saja di mode online Maka Maka orderannya Sudah auto lelang Dan Ketika teman-teman Mengklip Order Di berita order Maka Sekali klip Orderannya Sudah auto Lelang Dan waktu penjemputannya adalah Auto time Yaitu 3 menit Dan Dan di kota teman-teman yang sudah support fitur Autobeat nya Teman-teman bisa mengaktifkan saja ke fitur tawar otomatis Maka Maka Penawaran orderan akan masuk secara otomatis dan Autobeat system Oke Ini kita ada penawaran order ya Karena Kita mengaktifkannya di mode online Dan di kota saya sudah support fitur Autobeat ya Bila aktif di mode online Maka Kita Susah dapat orderan Oke Dan Bila kita mengaktifkan di fitur tawar otomatis Maka Kita Tinggal menunggu saja orderan Masuk secara Lelang otomatis Dan kita menunggu saja Customer Menerima Penawaran kita atau tidak Ini kita aktifkan saja ke Fitur tawar otomatis ya Jadi kita tunggu saja orderan Penawaran otomatis Masuk secara lelang otomatis Oke Oke ini ada penawaran Penawaran orderan kurir ya teman-teman Kita tunggu saja kita diterima atau tidak Nah kita diterima di akun Yang kedua ya Dan ketiga akun ini masuk room 33 Untuk akun Kesatu Dan ketiga kita offline kan saja Agar Orderan tidak masuk ya teman-teman Kita coba chatting saja Ke Customer nya Barang apa yang Mau kita ambil ini Atau Kita bayarkan Dan kita langsung menuju ke titik ya teman-teman Biar Tidak terlalu lama Oke Kita langsung Masuk ke Navigasinya Dan menuju ke titik Penjemputan Pesanan Oke seperti biasa di dalam mode Aplikasi inriver Versi 5.38.0 Kita ini sudah ada fitur WA nya ya teman-teman Oke kita sudah sampai ke titik Kita klip Saya sudah disini Atau saya sudah tiba Kita hubungi dulu Customer nya Apapun Boleh kita konfirmasi dulu Pada yang Main jaman dulu Main jok Halo Halo Ya dari inriver Kuri ini bu Ada mau konfirmasi Ini kita mau Ambil persanan ini Mau bayar baju dulu 340.000 340.000 Betul Betul ini bu 340.000 Mau bayar Oh iya Kita mau antar dimana ini bu Oke teman-teman Ini orderan kurir Tapi bayar Barang dulu ya Ya memang Customer nya Ada-ada aja ya Orderan kurir Sebenarnya itu orderan Pengantaran Barang Berkas Atau Dokumen Tapi Customer Aneh-aneh juga ya Tapi gak apa-apalah Oke kita gaskan saja Yang penting Kita sudah konfirmasi Ke penerimanya Oke Ini kita sudah dapat Bayaran Dari si Penerima Barang Tadi Barang Baju Saya bayarkan Sebesar 340.000 Rupiah Dan Ongkirnya 10.000 Jadi total Pembayaran Si penerima Barang Dengan Ongkir 350.000 Oke Kita selesaikan saja Orderannya Dan kita cari Orderan lainnya Selesai Kita berikan Bintang 1 Untuk Customer nya Karena Tidak sesuai Menggunakan Layanan Yang harusnya Untuk Pembayaran Barang Indriver Sudah menyediakan Layanan Jastip Yaitu Layanan Bayar Barang Atau Beli Pesanan Ataupun Barang Online Shop Oke Oke teman-teman Kita dapat Orderan Go Ride Jemputnya Di Jalan Walanda Maramis Dan Antarnya Di Jalan Lumi Murud Kita Chatting Saja Ke Pelanggan Dan Kita langsung Menuju Ke Titik Penjemputan Jadi Orderannya Ini Masuk Di Akun Yang Ketiga Ya Teman-teman Di Aplikasi Indriver Versi 5.38 0 Autofit Full Oke Kita langsung Menuju Ke Titik Penjemputan Pelanggan Dulu Ya Teman-teman Lalu Kita tidak Pemampai Orderan Soalnya Ada Parkir Situ Sudah Ma'am Oke Oke Teman-teman Kita sudah Sampai Ke Titik Tujuan Kita selesaikan Saja Kemudian Kita cari Orderan Lagi Dan Hari ini Saya sudah Dapat 61.000 Di Akun Yang Ketiga Oke Kita gas Kan Lagi Cari Orderan Berikutnya Ya Oke Teman-teman Kita dapat Orderan Lagi Di Akun Yang Ketiga Untuk Akun 1 2 Kita Offline Saja Teman-teman Agar Tidak Masuk Orderan Kita langsung Chatting Dan Menuju Ketitik Penjemputan Si Pelanggan Ya Teman-teman In Pak Kristian Ke Losmen Poigar Ke Losmen Poigar Ini Pak Oh iya Sudah Ya oke Teman-teman Teman-teman Saya Sudah Sampai Ke Titik Tujuan Kita Selesaikan Saja Ya oke Teman-teman Hari ini Saya Onbeat Menggunakan Tiga Akun InDriver Di Akun Yang Ketiga Saya Mendapatkan Sebanyak Rp73.000 Di akun Kedua Saya Mendapatkan Rp100.000 Dan Akun Yang Kesatu Saya Mendapatkan Rp63.000 Dan Total Pendapatan Saya Onbeat Tiga Akun Hari Ini Sebesar Rp236.000 Oke Teman-teman Mungkin Sampai Disini Saja Video Kita Kali Ini Kalau Teman-teman Nanti Suka Menggunakan Aplikasi InDriver Versi 5.38 Autobit Full Kita Ini Teman-teman Bisa Ambil Link Download Di Deskripsi Video Tidak Ber Password Dan Free Oke Bagi teman-teman Yang Belum Like Subscribe Channel Ini Silahkan Like Dan Tekan Tanda Lonceng Agar Teman-teman Mendapat Notifikasi Bila Ada Video Terbaru Dari Channel Ini Semoga Teman-teman Mendapat Penyeorderan Hari Ini Tetap Semangat Salam Satu Aspal